Saudara wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka menanggapi turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Menurut Gibran, pergeseran semacam ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Menurut Gibran, tahun politik sangat dinamis sehingga pergeseran semacam ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Gibran membiarkan para relawan menilai dari berbagai lembaga survei untuk memilih bakal calon presiden yang dijagokan. Gibran juga menepis penurunan elektabilitas Ganjar Imbas dari adanya dukungan relawan Jokowi dan relawan Gibran yang menyatakan mendukung Prabowo beberapa waktu lalu. Kita pantau terus hasil surveinya, kita bandingkan juga dengan lembaga-lembaga survei yang lainnya juga. Nanti biar para relawan bisa menilai sendiri lah. Masih panjang waktunya ya, tenang aja. Masih naik turun. Tanya aja lembaga surveinya, saya kan nggak ikut-ikut. Jadi memang pergeseran dari relawan nggak sabi mau, mbak? Masa pergeseran? Pembuat takuan ini siji-sici, yang disurvei. Nggak, 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 nggak ada hubungannya. Saudara hasil survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis Mei 2023. Suara untuk Prabowo meningkat signifikan. Dari sebelumnya 18,1 persen, pada Januari 2023 menjadi 24,5 persen. Dalam kurun waktu 4 bulan, sementara itu, Ganjar berada di posisi kedua dengan 22,8 persen. Dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 13,6 persen. Terima kasih.